. Sebuah video menunjukkan aksi pasukan militan Hamas mencoba menyusup jalur laut Israel dan melakukan serangan. Mereka berhasil mengendap tanpa diketahui pasukan Sionis yang berjaga. Dikutip dari Ed, dokumentasi tersebut diduga terjadi saat pertama kali Hamas menyerang Israel 7 Oktober lalu. Namun video tersebut baru terungkap dan membelalakan mata pasukan Sionis. Tampak sejumlah pasukan Hamas muncul dari laut dan memasuki pantai tanpa hambatan dengan senjata tertempel di badannya. Mereka melintasi pantai Sikkim yang ada di dekat Kibbutz. Seusai berhasil menyusup lewat jalur pantai, pasukan Hamas langsung melancarkan serangan kepangkalan militer di Kibbutz. Kini, sudah hampir dua bulan berlalu, konflik antara Hamas dan Israel masih belum selesai. Pasukan Hamas kini bahkan dilaporkan terus mengencangkan serangan mereka seusai gencatan senjata selesai. Pasukan Hamas juga berhasil memukul mundur pasukan Sionis di sisi utara. Brigade Al-Qasam melaporkan, ada lebih dari 70 persen pasukan Sionis mundur dari sisi utara karena tak bisa menembus benteng pertahanan dari Hamas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe ke